Bukan tanpa alasan mengapa masih banyak pihak yang mengambil keuntungan pribadi dengan menjual makanan berbahan tidak layak konsumsi, seperti ayam tiran tadi. Tim investigasi kami beberapa waktu lalu sempat mengungkap masih banyaknya permintaan ayam tiran di pasaran. Bukan memicu ketakutan, tapi benar adanya bahwa segelintir pedagang nakal masih menggunakan bahan tak layak konsumsi dalam proses pembuatan makanan yang dijualnya. Tim investigasi kami mendapati salah satu penjual ayam tiran yang tengah berburu untuk memenuhi orderan dari pelanggannya. Lumayan semua, ayam yang sudah mati bisa kita jual lagi. Bukan ada yang bersendirkan, itu gitu. Ya itu buat makan ikan, buat elek, tapi ada juga yang jolak lagi. Proses pengolahan ayam tiran membutuhkan waktu lebih lama untuk menghilangkan bau, lendir, dan warna hingga teksturnya. Memang sih prosesnya agak lama, cuman kan dapat undiknya banyak mas. Ini kalau proses kayak gini, kalau kita beda sih memang sebet, cuma mahal, nanti nggak dapat untung. Pengolahan ayam tiran juga dilakukan dengan mencampurkan bahan-bahan tertentu. Ini kasih apa, mbak? Ini kasih, itu mas, menghilang bau-bau yang ini, biar nggak ada bau-bau yang aneh, biar rendirnya hilang, biar nanti baginya juga keser. Lalu bagaimana dampak bagi tubuh jika mengkonsumsi ayam tiran yang diolah dengan bahan tak layak konsumsi? Beberapa ada yang menyebabkan ini berbahaya bagi kesehatan, faktornya. Yang pertama, ini adalah bakteri patogennya itu akan jauh lebih banyak tumbuhnya, sehingga ini yang bisa menyebabkan keracuran makanan apabila dikonsumsi. Waspadai peredaran ayam tiran atau olahannya, kenali ciri-cirinya, seperti bau yang lebih amis dan berlendir, serta warna dagingnya yang kuning tak wajar, serta kebiruan. Tim Liputanam SCTV melaporkan.